selamat menikmati 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 Kita disini sudah ada Mas Andrian yang sudah ready untuk membawakan materi pada siang hari ini Mungkin kita langsung mulai aja Mas Andri Waktu sudah tepat, silakan Halo, selamat siang semuanya Oke, salam kenal saya Andrian dari tim Ritual Research CGSI Senang sekali hari ini kembali hadir di kelas Masti ya Untuk sharing-sharing nih ke Sobat GLPES Dan untuk topik yang akan kita bicarakan bareng-bareng Kita akan diskusi bareng-bareng Saya akan share-sharing Hari ini saya akan ngobrolin tentang Basically mungkin lebih ke pengenalan ya Tentang investasi saham lebih tepatnya Jadi mungkin buat teman-teman yang hadir Barangkali ada yang masih ada rasa-rasa ragu Atau mungkin ada rasa-rasa takut gitu ingin memulai Masih butuh pencerahan Nah mungkin ini adalah sesi yang tepat Untuk memperdalam dan lebih mengenal Sebetulnya apa sih makna dari investasi yang tepat itu Dan pengertian sebenarnya juga ya Proses, mekanisme, tips and tricks dari investasi saham Yang katanya bisa memberikan return yang lumayan ya Dan bisa menjadikan satu passive income untuk kita Oke saya akan sharing Sudah muncul ya materinya Jadi judul hari ini adalah Bangun masa depan dengan investasi saham ya Oke teman-teman Jadi kalau kita ngomongin soal masa depan Masa yang akan datang ya Ya tentu kita tidak tahu ya bagaimana akan terjadinya nanti Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk mempersiapkannya dari sekarang Ya dan segala hal yang kita impikan di masa yang akan datang Ya apapun bentuknya itu Mungkin teman-teman disini ada yang planning Mau persiapan pendidikan lebih lanjut Atau mungkin mau traveling ke berbagai belahan dunia Sudah punya rencana mungkin untuk Pengen punya rumah di tahun berapa gitu ya Suka tidak suka betul tidak mau Hal-hal tersebut perlu dipersiapkan Agar tentunya itu tidak diangan Dan pastinya itu akan bersinggungan dengan yang namanya Dana, uang, cuan, money lah teman-teman Pasti akan butuh Ya oleh karena itu Kira-kira disini saya ngomongin Gimana untuk mencapai tahap kita bisa ready secara finansial Agar mimpian-impian tadi itu gak cuma sekedar angan Jadi gak cuma sekedar bayang-bayangan aja Mimpi-mimpi semata aja gitu ya So saran saya adalah Teman-teman mulailah berinvestasi dari sekarang Gitu ya Kenapa harus investasi? Ini saya jelasin juga Jadi ini lebih baik daripada kita hanya menambung gitu ya Jadi kita mulai cucil Secara bertahap Melalui investasi nanti di saham juga Itu salah satu instrumennya Tapi perlu tahu dulu sebenarnya Dari investasi ini apa sih Biar masih gak asal atau masih bingung ya Jadi kalau kita ngomongin soal investasi Ini adalah sebuah aktivitas Dimana kita punya dana Tapi dana itu nanti kita akan simpan Kita tempatkan Ke suatu instrumen yang harapannya itu bisa ngasih kita return Ada imbah hasil di masa yang akan datang Jadi gak cuma disimpan Uangnya gak gerak gitu ibaratnya Tapi uangnya pun juga akan bergerak Ibaratnya uangnya akan bekerja nih buat kita Jadi dia bisa memberikan penghasilan tambahan Atau sebagai pasif income untuk kita Dan investasi pun bisa jadi kita ibaratkan menjadi kendaraan kita Cara kita untuk mencapai berbagai mimpi-mimpi Impian-impian di masa yang akan datang nantinya Teman-teman ya Lalu Perbedaannya apa sama nabung Kenapa bisa dikatakan investasi Ya better dibanding menabung aja gitu ya Walaupun secara Mungkin secara sekilas mirip ya Kesannya sama ya Soalnya saya pernah dapat Satu statement dari orang Mas ketika saya ajak investasi Mereka bilang Saya udah nabung pak Sudah punya tabungan Gak poin harus investasi lagi Ya Oke Memang di awal itu Prosesnya sama gitu ya Kita sama-sama menyisikan uang Dari hasil Kerja keras kita Dari income kita ya Selari kita Tapi yang membedakan disini adalah Di investasi Kita Punya ekspetasi Nanti uangnya bisa bertumbuh Jadi bisa memberikan return lebih Untuk Kita Sedangkan menabung Kan cenderung tetap gitu ya Atau bahkan Berkurang Kenapa berkurang Ya ada biaya fee Ada fee-nya gitu Ada biaya adminnya Dan lain sebagian macamnya Belum lagi ada inflasi pastinya Gitu Inflasi Ya yang setiap tahun Itu Pasti ada Teman-teman Jenderung naik Harga-harga pada naik gitu ya Dan Kalau uang kita Sini gitu aja Tentu nanti gak imbang Dengan Naiknya harga-harga barang secara keseluruhan Mungkin itu jadi perbedaan ya Antara investasi Dan juga menabung Dan saran saya Untuk mempersiapkan The future Itu bisa lebih baik nantinya Tentu dengan investasi Oke Kenapa kita mesti berinvestasi Yang jelas yang pertama Itu akan membantu kita mencapai Tujuan uang kita Goals kita nantinya Yang kedua jelas Kita Punya yang namanya Cadangan finansial Yang ketiga Itu Aset kita bisa bertambah Dan yang terakhir Yang terpenting adalah Kita bisa Mengimbangi Laju inflasi Atau bahkan kita mengalahkan Laju inflasi Teman-teman Ya Tau ya inflasi apa Sedikit Mungkin refreshment aja Simpelnya adalah Ketika harga-harga Produk Dan biasanya secara keseluruhan Itu mengalami Peningkatan Ya Contoh yang paling gampang Ya misalnya Semangkuk Mie ayam Harga sekarang berapa Mungkin 15 ribu Tapi mungkin di 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu Ya di bawah 10 ribu gitu Harganya ya Dan Mungkin gak nanti Beberapa tahun yang akan datang Semangkuk aja itu Harganya bisa jadi 70 ribu Ya mungkin sekarang ada Gitu ya di berapa resep Tapi Syar umum gitu Kalau kita makan Mie ayam paki lima Kerobakan Mungkin gak nanti Sepirin bisa 80 ribu 70 ribu Ya mungkin bisa-bisa aja Karena ada kenaikan Harga-harga Barang Barang bagus Dan sebagian Masa yang akan datang nanti Oleh karena itu Untuk Menghadapi hal tersebut Ya Investasi bisa menjadi Salah satu opsi Yang bisa Teman-teman pilih Nantinya Dan saya mau sampaikan juga Ketika teman-teman Memberi investasi Kenalin dulu Profil risikonya apa Karena setiap orang bisa berbeda Ada yang cenderung konservatif Menterap Ataupun cenderung agresif Ya Cara mengenalinya gimana Cara terbaiknya adalah Kita coba dulu aja Karena ketika bertanya sama orang Itu menurut saya Agak Agak kurang tepat Karena ketika saya pun Coba mencari topop risiko saya apa Saya Lebih Kena Lebih dapat Ketika saya mencobanya langsung Jadi Udah paham sama diri sendiri Oke Di Selomian A Di saham A B saya gak cocok Tapi saya cocoknya di saham A Atau saham yang lain Seperti itu Intinya Gak apa-apa Setiap orang punya perisiko yang berbeda-beda Karena ini akan Membantu kita banget Dalam prosesnya nanti Ya secara Secara mental Psikologi kita juga nyaman Kita enjoy lah dalam Proses investasinya Seperti itu Kemudian Investasi yang tepat Dimana Ini hati-hati Karena masih banyak investasi bodong Serang saya adalah di pasar muda Indonesia Ya Jadi kalau ada investasi yang ngiming-ngiming Cualnya gede Apalagi risikonya gak ada Nah itu hati-hati Sudah pasti hoax Dimana ada risiko Kalau risikonya tinggi Teman-teman Itu pasti akan sejalan dengan Espetasi Malah aslinya tinggi juga Dan kebalikannya gitu loh Dan sebaliknya gitu loh Jadi Kalau misalnya risikonya rendah Kemudian Ada Digambarkan Keuntungan itu akan gede banget Akan menjadi cuan Bangun bukit Tapi gak ada risikonya Atau bangun risikonya rendah Itu hati-hati Ya Karena zaman sekarang Sayangnya masih ada aja Sebetulnya Skema ini gitu loh Ada orang-orang yang gak bertanggung jawab Ya Ini berapa jadinya Udah ada di slide Intinya Nomor satu yang harus dikenalkan adalah Ini berlabel Atau di atas Ada OJK gak itu ya Di Berisi resmi lah Dari Lembaga teratas ya Itu adalah Otoritas Jasa Keuangan Teman-teman Oke Nah Untuk yang lebih tepatnya Saya ajak ke pasar Mulai Indonesia Simpelnya adalah Ini tempat bertemunya Antara Calon investor Dan juga para perusahaan Gitu Kalau pasar kan Umumnya pasar biasa Yang namanya pasar Berarti ada pertemuan disana ya Kalau pasar tradisional Pasar umum Ya kita kenal ada penjual pembeli Tapi disini secara pasar modal Ya Ada yang bertemu Itu Calon investor Yang mereka punya dana Mereka mau investasi Dan perusahaan Yang ketika mereka mau ekspansi Mereka butuh dana Nah nanti mereka akan Nemuin kita Kita akan saling ketemu nantinya Dan Pasar modal menjadi Salah satu Media investasi Dimana Ini Strukturnya jelas Resmi Pastinya Dan aman Teman-teman Dan mudah juga Untuk dilakukan Ada banyak salah instrumen Yang bisa teman-teman Pilih Dalam pasar modal Ada saham Pereksa dana Bonds ETF Orang terstrukturnya Dan lain-lain Tapi untuk Sesi kali ini Kita gak bisa bahas semuanya Saya akan coba bahas Dari saham dulu aja Teman-teman Jadi kalau ngulungin saham Yang kayaknya Secara sekilas Mungkin Sebagian teman-teman Hadir udah pernah denger Karena Kita hidup di era digital Dimana informasinya Cepat sekali tersebarnya Dan pasti Udah pernah Setidaknya mungkin Ada yang berseliuran Kalian di social media Bapak-Ibu semua Jadi kalau ngomongin saham Simple aja Saya gak repot-repot Bahasanya Ini adalah bukti Kemilikan dari Sebuah perusahaan Jadi Kita Itu bisa dikatakan Menjadi bagian Dari sebuah perusahaan Ketika kita punya Sahamnya Teman-teman Kita punya Kemilikan dari itu Secara digital Purely Gak pake Surat-suratan lagi Gak pake hard copy Itu ya Sejaman sekarang Udah canggih Cukup Betana saksi Lewat Digit kita aja Lewat smartphone Atau mungkin Lewat PC kita Itu ya Dan Nantinya Dalam proses Investasi saham ini Kita Diharuskan Untuk betul-betul Meliti Ya Dalam analisanya Ya Hati-hati juga Dan juga tadi Terkait dengan risikonya Ya Intinya Ketika kita berinvestasi Di suatu saham perusahaan Berarti kita berinvestasi Pada bisnis perusahaan tersebut Jadi Mau gak mau Kita harus belajar Bagaimana perusahaan tersebut Itu berbisnis Ya Kira-kira bagaimana Proses bisnisnya Kemudian nanti Hasilnya Returnnya Ya Nanti kita akan dapatkan Agar nanti Hasil investasi kita optimal Ya Dan kita bisa mendapatkan Income yang optimal juga Tentunya Kan gak mau ya Kita investasi di perusahaan yang Gak prospek Atau mungkin cenderung Merugi Yang ada Kita malah boncos Ya Nah itu menjadi risiko Dari investasi Kalau kita gak hati-hati Kita gak bisa memilih perusahaannya Kita berpeluang Juga mengalami kerugian Di market Jadi analisis itu penting Dalam investasi Teman-teman Nah Simpelah saham itu Adalah Ini simpelnya ya Misalnya ada Saya nih Saya punya usaha Misalnya Saya buka usaha Ayam geprek gitu ya Tapi sudah saatnya Saya merasa ini Harus lebih berkembang Lebih jauh Ya Tinggal kita Pilih nih Mau berkembang Butuh modal Yang mungkin Simpel-simpel aja Mungkin saya hanya Buka beberapa gerai Atau saya mau Lebih besar lagi Saya sampai Restoran besar Punya franchise besar Dan ada dimana-mana Secara nasional Dan tentunya Butuh modal lebih besar Nah ini kita Bisa Ambil opsi aja Kalau misalnya Butuh modal tambahan kecil Ya Simpelnya kan kita Mungkin ajak Atau Ngajak Atau pinjam ke kerabat Terdekat gitu ya Dimana nanti mereka Juga bisa ngasih ide-ide Gitu ya Saran-saran Dan pada akhirnya Kalau kita bagus Kita runningnya oke Perusahaannya Bisnis kita Pastinya mereka cukup bagian Sedangkan Kalau kita ngomongin Nantinya akan jadi saham Tentu kita akan Listing dulu Kita IPO gitu ya Kita IPO kan Di Bursa Efek Indonesia Agar semua orang Bisa berpartisipasi Ya Contoh misalnya Nantinya Perusahaan saya Akan menjadi TBK gitu ya Nama usaha saya Akan menjadi TBK Belakangnya Dan ini ada kode sahamnya Misalnya PDAS Gitu ya Jadi Ini simple aja sih Sederhana Yang dimulai saham itu apa Ya itu adalah Entitas bisnisnya Dimana mereka Butuhkan ekspansi lebih Dan makanya mereka IPO kan gitu ya Agar kita bisa Lebih Enak juga Dalam berpartisipasinya Dan nanti Ketika bisnisnya pun Itu Berjalan Sesuai dengan Poreksi Cuman profit Ya kita akan Kebagian juga Ya Imbal hasilnya Kenapa pilih saham Yang pertama jelas Itu regulasinya oke Resmi Resmi Pastinya Karena Anda bisa lihat sendiri Beberapa Lembaga-lembaga Bahkan otoritas jasa Keuangan Ini yang paling penting Nomor satu Jadi kalau gak ada Label OJK Anda ada tentang Luar Bapak Ibu Semua Atau berhati-hati Jadi pasar menurut Sudah pasti resmi Saham sudah pasti resmi Dan tentunya Berkualitas ya Investasinya Teman-teman Yang kedua Aksesnya udah gampang banget Zaman sekarang Semuanya kini Bisa dilakuin Via handphone Dan jual beli samun Juga demikian Yang ketiga Ini sangat terjangkau Pastinya Jadi gak usah ada Mindset Ini hanya untuk Orang-orang tertentu gitu ya Padahal memang Aslinya cukup terjangkau Ya Dengan model kurang lebih 100 ribu Ya mungkin Kita kalau Nongkrong 100 ribu Kemal mungkin Berasa kurang Tapi ini kita bisa Berikan perusahaan Yang keempat Returnnya Ini lebih potensial Ya Lebih potensial Dibanding dengan Instrum investasi lainnya Tapi ingat High risk High return Nah kita ngomongin soal Risiko dan keuntungannya Keuntungannya yang pertama Kita bisa dapetkan Dividend dan juga Capital gain Ini secara materinya Ya Yang kedua Secara Experiencenya Ya kita bisa Menambah relasi Koneksi Karena nanti kita bisa Kita bisa ikut Yang namanya RPS Yang tentunya Terakhir Yang kedua adalah Kita jadi Nambah Knowledgenya Khususnya Knowledge tentang Perekonomian dan juga Keuangan gitu ya Teman-teman ya Ini menjadi Satu nilai plus Apalagi mungkin Buat beberapa orang Yang latar background itu Nggak ngomongin soal ekonomi Awalnya dari kuliah Atau mungkin dari pekerjaan Tapi Ngomong kamu Karena mereka Menjadi investor Mereka jadi belajar Jadi nilai plus juga sih Secara knowledge Keuangan itu bertambah Nah kalau ngomongin Dividend capital gain Secara materinya Secara cuannya Dividend simple Ini bisa jadi passive income Dimana Ketika perusahaan itu Bagi keuntungan Pada para investornya Teman-teman ya Tapi dengan catatan Tidak semua perusahaan itu Dia membagikan Dividend Kenapa Ya Karena kadang yang jamin Oleh karena Kita ditentukan Untuk melakukan analisis Ya Untuk memastikan Kira-kira mana Perusahaan yang prospek Dan bisa cenderung Memberikan dividend Yang kedua Capital gain Jadi Ini adalah Keuntungan sifatnya Jadi selisih harga Harga beli Ya Jangan pendek nih Para trader seneng nih Jadi misalnya Saya beli harga di 5 ribu Selisih 7 ribu Selisih 2 ribu itu buat saya Jadi keuntungan Teman-teman Oke Itu ya Simpelnya Nilai plus Dari saham Nah saya juga bahas Kerugian atau risikonya Jangan salah Ini juga Seimbang Dengan potensi Keuntungan yang kita akan dapatkan nanti Yang jelas Kita ada namanya risiko pasar Pasar naik turun Harga saham Fluktuatif Itu sudah pasti Oleh karena itu Kita harus puas pada Kalau nggak nanti kita bisa Capital loss Ya kebalikan dari capital gain Dimana ini selusi kerugian Anda beli harga 5 ribu Harga saham Terus terus dan akhirnya Anda harus jual di harga 3.500 Misalnya Jadi ada selisih kerugian Tersebut Anda harus langgung Teman-teman Saham juga bisa disasmen Kalau misalnya Dinilai Telah melakukan Belah melakukan beberapa Pelanggaran Atau mungkin Tidak sesuai Dengan atur-aturannya Ada Dia akan disasmen oleh bursa Dan itu Bisa menyebabkan Kita nggak bisa Transaksi dengan lancar Ada juga Ada listing Dimana tidak tercatat lagi Baik itu sifatnya Dipaksa Ada listing Atau Listing secara volunteer Dan yang paling fatal Adalah ketika perusahaan Pay lead Ini ada paling Worse lah Dimana perusahaan Bangkrut Namanya Perusahaan adalah Entitas bisnis yang hidup Dan harus profit Kalau memang mau Jangka panjang Mau prospek Kalau misalnya rugi terus Dan turun-turun Ya pastinya bisa Membuka pulang Untuk pay lead Oke Nah Cara minimalis risiko tersebut Bagaimana Yang pertama Saya sampaikan Dalam berinvestasi Harus pakai uang dingin Kenapa Ini akan pengaruhi banget Terutama ke sekolah kita Bedakan ya Uang dingin Sama uang panas Jadi uang dingin Adalah uang yang memang Sudah disediakan Khusus untuk berinvestasi Bukan hanya uang Yang sekedar ada di kantong Ibarat ada di dompet Yang tadinya mungkin Uang itu nggak diperuntungkan Untuk investasi Tapi untuk yang lebih penting Untuk kebutuhan Hidup gitu ya sehari-hari Mungkin ada cilan atau apa Tapi Anda paksa untuk trading Jangan Yang kedua Lakukan analisa ini wajib Ya Jadi jangan asal sembarang Pilih Emiten nantinya Yang ketiga Jangan overhype Atau terlalu FOMO Ya Fear of missing out Ini sering banget terjadi Ya teman-teman di market Dimana Nantinya ketika orang sudah FOMO Mereka Jadi cenderung Mengabaikan Yang nomor dua ini Yaitu analisis gitu ya Dan Akibatnya Tentu Potensi kurun bisa lebih besar Karena kita gak punya Pondasi analisanya Kita hanya Ketikutan aja Dan akhirnya itu Membuyarkan Konsentrasi kita Psikologi kita Yang keempat adalah Diversifikasi portfolio Jadi Saya sarankan teman-teman Untuk Memilih Misalnya kita invest saham ya Dalam satu porto kita Ya Jangan hanya satu saham aja gitu Misalnya Anda punya saham banking Jangan Tapi Tapi Dibeda-bedakan Ya Anda bikin misalnya Sport population Terdiri dari lima saham Satu banking Ketika lagi mungkin Konsumer Satunya lagi mungkin Pertambangan batu bara Satunya lagi mungkin Tekno Satunya lagi mungkin Saham property gitu ya Jadi Diversifikasi Dan tentunya itu harus Dirujuk dari Nomor dua ini Itu analisis Ya Kita pilih kira-kira Mana sektor yang cenderung Bisa perform Teman-teman Selama kita hold sahamnya Oke Nah untuk analisisnya Ada dua tipe Fundamental And technical Keduanya sama-sama bagus Sama-sama baiknya Memang secara Approachnya aja Ini sedikit berbeda Yang tiga fundamental Kita akan berfokus Untuk mencari tahu Ya bagaimana kesimpulan Dari kinerja perusahaan It's good or bad nantinya Yang mana nanti akan membutuhkan Data-data seperti Data perekonomian Kemudian Nanti akan butuh juga Yang namanya Laporan keuangan Mungkin seperti itu ya Yang kita perlu gaji Yang nextnya adalah Technical Jadi technical Ini adalah kira-kira Kapan nih Waktu yang tepat Untuk kita masuk Ke saham Teman-teman disini Ya Secara jangka pendek Trader ya Sebutannya Yang mereka Memang short term ya Atau punya visi jangka pendek Di saham Mereka lebih sering Gunakan list technical Untuk bicara timing Tapi kedua Teknik ini bisa dikombin Sebenarnya Jadi teman-teman bisa pilih Saham yang sehat Saham yang bagus Terjadinya Lalu timingnya bisa dipilih Dari technical Oke Untuk penjelasan lebih lanjut Nanti kita sambung Di webinar sesi lainnya ya Yang satu saya itu Akan membahas fundamental sendiri Teknikal sendiri Nanti mungkin akan ketemu saya lagi Jadi Kalau kita ngomongin Soal saham Dan memang saham itu Ada banyak sekali Hampir seribu perusahaan Listing di Bursa Tech Indonesia Lantas pilih yang mana Cara paling gampang Adalah kita kenali Yang ada di sekitar kita dulu Ya Produk atau jasa yang Bapak Ibu pakai Itu yang paling gampang Kenapa ketika kita sudah kenal Secara awal kita kenal dulu ya Oh Udah familiar ini namanya Nah kita lebih Bisa untuk Menggali lebih lanjut Nantinya ke depannya Terkait dengan aspek-aspek Informasi-informasi Yang harus Kita cari gitu ya Jawaban-jawabannya dengan Deep research ya Ke satu perusahaan-perusahaan itu Teman-teman Intinya Paham lah Jangan sampai kita beli Kucing dalam karung gitu ya Kita gak tau saham apa Sembarangan Kita gak tau perusahaannya Gak ngerti jasa produknya Kita asal mulih jangan Jadi At least teman-teman Misa kenali produk di sekitar kita Ini gambar YSG Jadi YSG kita cukup cantik Strong Teman-teman Walaupun memang Secara jangka pendek Berapa kali ada momentum Koreksi Tapi secara Garis besar Dalam kurang lebih 10 tahun lebih ke belakang gitu ya Kita melihat Trend YSG itu Mencenderung bulis Seperti itu Nah Mungkin ini terakhir Berapa slide lagi ya Jadi Saham yang ideal Di jangka panjang Yang pertama adalah Saham yang profitable Artinya saham-saham yang Punya potensi Berikan untungan Pastinya ya Bisnisnya sehat gitu Liquidity juga oke Ya di market Liquiditynya gak serap Ya Jadi transaksinya itu enak nantinya Dan Secara konsisten itu bertumbuh Secara nilai fundamentalnya Ya Dan secara valuasi Ini bonus Ketika dia Murah gitu Atau under value Teman-teman Jadi Ibarat Anda beli saham bagus Tapi harinya diskon gitu Oke Tips and trick Yang pertama nomor satu Setempatkan adalah Kenali core bisnis perusahaan Ini yang saya sempat spill tadi ya Dimana kenali perusahaan Di sekitar kita Lalu kita di dalam Kita di research lebih lanjut Terkait dengan perusahaan tersebut Teman-teman Oke Yang nextnya Simple Bisa pilih perusahaan Utang yang rendah Jadi bebannya gak begitu Membuat perusahaan Menjadi Semakin berat gitu Kerjanya gitu ya Karena ada beban yang begitu besar Jadi lihat utang yang rendah Dengan caratan Ini gak berlaku di banking Ya jadi di sektor lain Kecuali banking Dan kita bisa melihat Rasio keuangan Depth to equity Dan juga depth to asset Nanti mungkin lebih lanjut Menjelasan di webinar Sisi fundamental ya Ini yang kedua Mengingat perusahaan Dengan utang yang rendah Perusahaan yang profit Ini pastinya Jadi Ya namanya profit Semua orang pasti senang Investor akan senang Ya Ketika semakin tinggi profit Dari sebuah perusahaan Juga semakin tinggi Peluang cuan dari investor Gitu kan Ini bisa diukur dari Ratu ratio ROI dan juga ROA Oke Nextnya pilih saham murah Tapi gak murahan Jadi maksudnya gimana Banyak saham Yang keliatannya murah Secara nominal Tapi belum tentu Itu menjadi saham yang Oke gitu Yang prospek Jadi maksudnya disini Adalah simpel tadi Yang saya analogikan Yaitu Ketika kita beli barang Yang value-nya branded Yang kita tahu itu Barang mahal Harusnya Tapi ternyata Ada diskon gitu Nah itu ya Yang diperlukan seperti Jadi kita cari saham-saham Yang murah Tapi bukan saham yang murahan Jadi punya kualitas Punya value Sehingga nanti Progress-nya Growth-nya Cuan Kita pun juga nanti Itu akan lebih menguaskan Lebih optimal Teman-teman Seperti itu Ya Bisa dicek di PE ratio Juga di BV ratio Rakyat Sekali lagi Saya ingatkan Diversifikasi Jangan letakkan In one basket Karena ini penting banget Untuk menganimalisir Yang namanya risiko Dari investasi Jadi contoh Misalnya Kalau Anda punya satu saham Di banking Ketika bankingnya lagi slow Lagi turun Secara sektornya Sentimen lain gak bagus Secara seluruhnya Portofolio Anda Menjadi gak bagus juga Tapi ketika Anda diversifikasi Dan Anda paham Kira-kira ada sektor lain Yang bisa lebih perform Mereka bisa lebih melengkapi Dan akhirnya bisa lebih balance Isi portofolio Teman-teman Jadi kita Harus bisa ngebaca momentum juga Sektor apa Kira-kira Yang menurutnya kita bisa Taruh di portofolio kita Teman-teman Oke Itu aja mungkin Secara singkatnya Pengenalan Tengah investasi Yang saya harap Teman-teman bisa dapat Gambaran secara singkat Tapi memang ada beberapa Tadi poin yang kita bisa Bisa bahas Belanjut ya Tengah analisa Mungkin bisa kita Balisasi berikutnya Pantengin aja Informasi kelas pasti Dari social media kita Terima kasih Teman-teman semua Kalau ada pertanyaan Silahkan Dikirim aja Di Wallomjet Kalau belum ada Mungkin biar Masuk-masuk Sino Lanjut dulu kali ya Masuk ke sesi kedua Tentang simulasi Online transaction Melalui aplikasi Silahkan Masuk-masuk Oke Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andri Detail banget ya Jadi sudah kegambar nih Gimana cara Mekanisme investasi saham Dan tadi juga Mas Andri Menjelaskannya juga Mungkin kalau kita Explore sebenarnya Di pasar modal itu Banyak turunan Produk yang bisa kita Pelajari sebenarnya ya Tapi untuk Bapak Ibu Mungkin kita hanya Memperkenalkan dulu Memperkenalkan dari sisi saham dulu Agar gak terlalu jauh nih Pembahasannya gitu ya Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang saat ini Belum buka rekening gitu ya Dan nanti Kalau sudah membuka rekening Bisa lebih lanjut lagi Kelas pastinya Yang diadakan di kelas pasti Untuk nasabah Nasabah hari Jumat Jadi kita bisa lebih Dalam lagi Pembelajarannya Juga materinya Juga makin Detail Detail Jadi Bapak Ibu juga bisa Session terus Di website atau Sosial media kita Di Instagram CGSI Underscore ID Jadi bisa dicek Secara langsung Terkait update-update Kelas edukasi kita Maupun materi-materi Yang menarik Yang sayang banget Untuk dilewatkan Nah next Mungkin kita hari ini Akan membahas Terkait platform ya Nah Jadi Ini adalah Tempat untuk kita Bertransaksinya Jadi kalau misalnya Mas Andri tadi Lebih menceritakan Terkait produknya Tapi produknya itu Perlu dibelikan Atau melalui Aplikasi Perusahaan Efek Atau mungkin Perusahaan Sekuritas Yang di CGSI Itu namanya Itrade Nah mungkin Kita coba Tampilkan dulu Untuk Aplikasinya Tapi karena kita hari ini Membahas Webbase gitu ya Agar lebih mudah Gitu ya Jadi bisa diakses Melalui Website tadi kita Dan disini Kita sudah tersedia Login ya Nah login ini Tentunya kita sudah Siapkan beberapa Yang bisa diakses Kita bisa layanan Transaksi saham Syariah gitu ya Akun syariah Lalu ada Transaksi resa dana Nah Berhubung CGSI sudah memiliki Resa dana di tahun ini Ini bisa menjadi Produk Alternatif Selain saham Yang tentunya juga Bapak Ibu bisa melakukan Invest di produk tersebut Nah Biasanya kita juga Di kelas pasti itu Membahas resa dana ya Khususus Seperti minggu lalu Kita Duet gitu ya Bersama Asset management Dengan menceritakan Kinerjanya mereka Seperti apa Produk-produknya juga Seperti apa gitu Jadi tentunya Bisa Di Ikuti Kelas pasti kita Di setiap Senen sampai Jumat gitu ya Senen dan Jumat Dan Bapak Ibu juga bisa Mendapatkan gambaran Untuk Dimana Caranya Untuk memilih produk Ataupun Mendapatkan gambarannya Oke Disini Kita akan membahas Terkait I-Track web-based Jadi Bapak Ibu Bisa langsung aja Login Dan user ID ini Tentunya Akan didapatkan Ketika akunnya Sudah aktif Nanti dikirimkan Melalui email Dan juga nanti Bapak Ibu Bagaimana caranya Kita membeli Suatu saham gitu ya Caranya seperti apa Nah nanti Bapak Ibu juga Akan diberikan Rekening dana nasabah Atau yang biasa Kita sebut adalah RDN Dan nanti Bisa langsung Ditransfer saja Dari mobile banking Ataupun Transfer Melalui ATM gitu ya Jadi itu Bisa ditransfer Ke rekening dana nasabahnya Dan nanti Akan langsung Terupdate Di Aplikasi A-Track Bapak Ibu Seperti itu Nah disini Mungkin saya Coba login aja Disini Nah ini adalah Web-based kita Nah mungkin saya Akan menjelaskan Satu persatu ya Untuk menunya Yang pertama disini Ada buying power Atau limit Saya ganti warnanya ya Mungkin ya Agak sedikit terang Nah disini Ada buying power Nah buying power ini Adalah limit Bapak Ibu Jadi kalau misalnya Sudah membuka Rekening efek Gitu ya Itu ada namanya Buying power tersebut Nah buying power itu Tentunya Bisa digunakan Ketika Bapak Ibu Tidak memiliki Dana Yang cukup Membeli suatu saham Nah limit tersebut Atau buying power tersebut Bisa digunakan Lalu disini Ada portfolio value Nah kalau portfolio value ini Adalah Jumlah aset kita Dalam bentuk saham Dia akan Update Jadi modal kita Sudah ditambahkan Dengan Kerugian kita Atau Dikurangin oleh Sorry Kalau Portofolio value ini Sudah ditambahkan Dengan Keuntungan kita Dan kalau misalnya Nanti Saham kita Misalnya rugi Nanti sudah dikurangin Dengan kerugian kita Dari modal kita Secara keseluruhan Nah kalau disini Ada unrealized Gain atau loss Ini adalah Akumulasi keseluruhan Dari keuntungan kita Ataupun Rugi kita Atau kalau Misalnya semua saham Misalnya ada 10 saham Kita ada Profit Ataupun ada lossnya Itu sudah ada Average ya Jadi ini adalah Sudah Fix Keuntungan dari Atau kerugian Yang sudah Di average Dari keseluruhan saham Yang ada di Portofolio Nah ini adalah GSG kita Nah GSG kita Cukup menarik ya Naik hari ini Dan disini ada Volume Jadi ini adalah Transaksi Yang ditransasikan oleh Investor Lalu disini ada value Yaitu adalah Uangnya Jadi hari ini Kurang lebih Sekitar 7T ya Lalu disini ada Frekuensi Ini adalah Berapa kali yang Ditransasikan Gitu ya Dan untuk Melakukan eksekusi Disini juga ada Order book Ada 4 order book Yang bisa dilakukan Pembelian atau Penjualan saham Seperti itu Nah disini mungkin Saya akan jelaskan Dari angka-angka Yang ditampilkan Di order book ini Yang pertama adalah Harga Last rate ya Dari saham bumi Berserta disini Ada saham BBCA Lalu ada BBRI Dan yang terakhir Ada Unilever Nah disini Juga menampilkan Harga open Nah ini harga open Pembukaan tadi Jadi bumi tadi Dibuka di harga 144 BBCA tadi Dibuka di harga 1950 Dan lain sebagainya Dan disini Harga tertinggi dari bumi Tadi sempat menyentuh Di harga 148 Dan harga terendahnya Tadi disempat Di harga 143 Nah preview close ini Adalah harga penutupan Saham bumi kemarin Jadi kalau kita Lihat Ambil kesimpulan Disini Harga saham buminya Naik ya Seperti itu Dan kalau yang Order book yang sudah Saya pilih Saham-sahamnya Rata-rata Naik ya Seperti BBCA 3% Bumi 1% Unilever 2% Dan disini Ada BBRI 2% Seperti itu Oke Lalu selanjutnya Disini ada Bid dan offer ya Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Pengen membeli Suatu saham Misalnya Sebenarnya Skemanya sama Dengan kita Membeli di Atau Bertrasasi Di pasar tradisional ya Disitu ada Terjadinya Transaksi Beli dan Jual Ataupun Harga Ataupun Ada Negosiasi Nah Disini Misalnya Sebagai contoh Kita ingin Membeli saham Bumi Nah Harga saat ini Misalnya Kita di 145 Harga Buminya Kita coba Membeli di harga 142 Nanti status order Kita adalah Open Kenapa? Karena kita Membeli harga Cendurung Di bawah market Dari saham Bumi tersebut Nah Kalau Misalnya Bapak Ibu Ingin cepat Match Transasinya Maka Bisa langsung Di harga Over Seperti itu ya Karena harganya Jauh lebih tinggi Dibandingkan harga Bumi saat ini Jadi Otomatis Kita bisa langsung Match Transasinya Nah Disini adalah Lots Jadi Kalau misalnya Kita mau Transasi itu Minimal Ada 1 Lot Nah Kalau kita Pecah lagi 1 Lot itu Berapa Yaitu adalah 100 lembar saham Jadi Kalau kita Lihat disini Ada Perantri Perharganya Misalnya Disini ada 364 ribu Gitu ya Ini adalah Kalau kita Pecah Dikalikan 100 Seperti itu Ini adalah Antrian Dan kita Sistem juga Sudah membaca Jumlah Antrian terbanyak Dari Bit maupun Over Seperti itu ya Nah Disini Jadi Kalau Misalnya Kita Antri disini Misalnya Kita beli 5 lot Di harga 143 Saat ini kan Antrian lotnya Di 769 137 Nanti tinggal Ditambahkan 5 Di angka Belakangnya Jadi dia akan Bertambah Jadi itu adalah Antrian kita Seperti itu Ini berlaku Untuk Bit maupun Over Nah Di sebelah Disini Kalau kita Lihat ya Kita sudah Membias order book Kita akan Membias Running trade Nah Running trade Ini adalah Kejadian transaksi Dari Investor Dari setiap Dari setiap Saham Maka Kita Tampilkan Disini Adalah Waktunya Lalu Ada Simbolnya Yaitu Ada Kode Saham Di harga Berapa Jumlah Loti Berapa Dan Action Baik Ataupun Sell Jadi Ini kita Update Secara real Time Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Cek Juga Bisa Melalui Running Trades Oke Lalu Selanjutnya Kita Begeser Ke menu Selanjutnya Ini Ada Menu All stock Nah All stock Ini Sebenarnya Mirip Dengan Order book Informasinya Juga Ada Ditampilkan Di Order book Cuman Ada Sedikit Detail Sebenarnya Kalau Kita Lihat Disini Ada Lodge Lalu Ada Value Transaksinya Dari Keseluruhan Saham Lalu Ada Cash Map Untuk Melihat Net Buy Ataupun Net Sell Jadi Kita Bisa Melihat Uang Yang Ditransaksikan Dari Buy Ataupun Sell Juga Akan Terekap Di Cash Map Ini Dalam Bentuk Persentase Nah Disini Juga Ada Spesial Notasi Jadi Bapak Ibu Juga Harus Memantau Saham Yang ingin Dibeli Jika Ada Launching Di Perlu Di Perhatikan Terlebih Dahulu Nah Ini Ada Berapa Kode Yang Ditampilkan Yaitu Kode M Dan X Yang Pertama Moratorium Of Payment Dan Untuk S Securities In Special Monitoring Jadi Bapak Ibu Bisa Lebih Teliti Sebelum Membeli Saham Kira-kira Saham Tersebut Masuk Spesial Notasi Atau Tidak Nah Sama Hal Dengan Gotoh Kita Lihat Disini Dia Diberikan K Jadi Bapak Ibu Bisa Mengambil Kesimpulan Kira-kira Spesial Seperti Itu Jadi Cuma Berapa Saham Yang Diberikan Spesial Notasi Dari Bursa Next Selanjutnya Disini Ada Global Market Summary Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Argi Indiction Di Luar Berserta Currency Dan Commodities Jadi Tidak Perlu Cek Di Google Atau Dimanapun Di Adret Pun Bisa Langsung Diakses Secara Mudah Dan Gampang Dan Untuk Head Map Kalau Kita Misalnya Disini Kita Bisa Melihat Saham Saham Yang Sudah Dijadikan Persektor Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Ada Sektor Finansial Atau Keuangan Ada Sektor Energi Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Bisa Cek Berdasarkan Persentase Dari Market Cap Terbesar Atau Volume Transaksinya Ataupun Frekuensinya Seperti Itu Next Disini Ada Menu Trade Lalu Ada One Stop Trading Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Lihat Disini Market Watch Ini Sebenarnya Lebih Minimized Jadi Kalau Misalnya Mau Lihat Lebih Banyak Itu Ada Di Market Info Yang Menu Tadi Yang Kita Tampilkan Nah Disini Ada Menu My Favorit Atau Watchlist Jadi Kalau Menambahkan Saham Jagoanya Itu Bisa Melalui Di Menu My Favorit Disini Saya Mau Coba Tambahin Saham Bumi Sebagai Contoh Kita Tambahin Disini Nah Nanti Akan Muncul Untuk Saham Buminya Atau Kalau Kita Mengurangi Misalnya Oh Saya Tidak Mau BPC Atau PANI Kita Bisa Remove Fimble Nanti Akan Terhapus Di menu My Favorit Atau Wall List Kita Next Selanjutnya Sini Ada New Order Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Order Juga Bisa Dilakukan Disini Misalnya Saya Mau Beli Saham Sido Nah Disini Ada Tipe-tipenya Atau Misalnya Ada Kolom Yang Mungkin Bapak Ibu Harus Tahu Sebelum Order Adalah Disini Ada Limit Ataupun Ada Market Jadi Kalau Misalnya Kita Klik Market Jadi Harga Sido Yang Kita Transasikan Itu Adalah Harga Market Dari Saham Sido Yaitu Harga 585 Nah Kalau Kita Ganti Limit Nah Ini Kita Masih Bisa Merubah Harga Sesuai Kita Good Deal Jadi Kalau Misalnya Disini Ada Day Dan Session Jadi Kalau D Itu Menjaga Order Kita Sampai Penutupan Market Jadi Kalau Penutupan Market Itu Pada Pukul 4 Sore Seperti Itu Jadi Dijaga Kalau Kita Order Di Sesi Pertama Sekarang Sudah Masuk Sesi Kedua Nah Kalau Misalnya Tadi Kita Input Di Sesi Pertama Dan Pilih Good Deal Session Maka Sesi PIN Nah Transaksi Kita Menjadi Open Nah Kalau Open Ini Kita Masih Bisa Merubah Harganya Atau Kita Sebut Namanya Adalah Unmanned Order Jadi Kita Bisa Rubah Disini Misalnya Tadi Di 565 Kita Mau Lebih Tiga Di 585 Nah Disini Kita Nggak Perlu Unmanned Misalnya Kita Coba 580 Kita Nggak Perlu Masukkan PIN Lagi Jadi Disini Konfirmasi Order Maka Status Kita Berubah Harganya Jadi Di Harganya 580 Seperti Atau Kalau Misalnya Oh Saya Mau Ganti Saham Lain Saya Nggak Mau Saham Sido Itu Bisa Namanya Di Withdraw Transaksi Jadi Tinggal Di Withdraw Disini Konfirmasi Order Maka Status Kita Menjadi Withdraw Seperti Itu Next Selanjutnya Kita Begeser Di menu Portfolio Nah Ini Adalah Aset Kita Keseluruhan Dalam Bentuk Saham Jadi Kita Bisa Melihat Dan Ditampilkan Juga Yang Under Lash Gain Sama Dengan Disini Lalu Disini Ada Market Value Nah Ini Adalah Modal Kita Tadinya Keseluruhan Itu Di 443 Ribu Nah Ini Sudah Dihitung Dengan Profit Yang Diperoleh Ini Adalah Sudah Average Lalu Disini Ada Gain Unt Loss Dalam Bentuk Persentase Dan Ini Kita Bisa Begeser Dekat Dengan Keuntungan Dalam Bentuk Value Kita Bisa Geser Disini Jadi Untuk Mempermudah Kira-kira Saya Mau Geser Saya Mau Langsung Ditampilkan Portfolio Menampilkan Gain Atau Loss Itu Juga Bisa Dan Disini Dalam Persentasenya Keuntungan Kita Kita 7% Nah Bagaimana Untuk Melihat Dana Kita Yang Ada Di Erden Tadi Nah Disini Tentunya Ada Menu Account Summary Yang Bisa Di Gunaan Limit Tersebut Pastikan T plus 2 Bapak Ibu Bisa Melakukan Deposit Dana Sesuai Dengan Dana Atau Uang Yang Digunakan Ketika Menggunakan Limit Karena Kalau Misalnya Di T plus 4 Nanti Akan Dikenakan For sale Atau Dijual Paksas Hasil Dari Pembelian Saham Yang Menggunakan Limit Tersebut Lalu Selanjutnya Ada Market Value Sama Dengan Portfolio Value Lalu Disini Juga Selanjutnya Disini Ada Caram Balance Dan Available Balance Jadi Ini Adalah Kalau Kita Lihat Sekarang Itu Angkanya Sama Nah Yang Berbeda Adalah Ketika Kita Sudah Transaksi Dan Transaksi Itu Adalah Match Misalnya Tadi Kita Beli Saam Sido 50.000 Sebagai Contoh Nah Disini Kalau Transaksi Kita Match Dia Akan Langsung Kepotong Sekitar Kurang Lebih 40.000 Dan Available Balance Itu Harus Dengan Caram Balance Next Lanjutnya Ada Credit Limit Nah Ini Ada Sekitar 300.000 Ini Dananya Tidak Bisa Digunakan Ini Adalah Untuk Batas Atas Menggunakan Limit Tadi Atau Buy Power Jadi Batasnya Sekitar 300.000 Next Lanjutnya Ada Open Buy Dan Open Sell Jadi Kalau Kita Tadi Transaksi Itu Kalau Masih Open Maka Disini Akan Muncul Value Misalnya Kita Transaksi Buy Masih Open Sebesar 10.000 Maka Dia Akan Tertampil Dan Open Sell Kalau Kita Melakukan Penjualan Dan Masih Open Nanti Juga Akan Tertampil Di Open Sell Nah Selanjutnya Di bawah Ini Ada Block Amount And Standing Buy Orders Jadi Kalau Order Kita Masih Open Dia Akan Muncul Value Tapi Selain Itu Ketika Kita Melakukan Pernalikan Dana Dari RDN Mau Di Trafer Kera Kera Sudah Match Nanti Dia Akan Menghilang Ketika T Plus 2 Nah Kalau Forsell Ini Nah Yang Tadi Kalau Misalnya Kita Menggunakan Limit Dan Sudah T Plus 4 Maka Dia Akan Muncul Value Yang Angka Tersebut Yang Dijual Paksa Next Lanjut Ada Order Info Jadi Kalau Kita Mau Cari Keseluruhan Saham Yang Kita Sudah Lampau Kita Bisa Search Saham Misalnya Disini Saya Mau Lihat Seberapa Kali Saya Coba Order Sido Dari Awal Tahun Misalnya Nah Disini Kita Bisa Search Nah Disini Yang Menampilkan Saham Sido Atau Kalau Misalnya Seluruhan Saham Itu Bisa Cek Disini Lalu Dihapus Aja Nanti Bisa Search Nanti Saham Nanti Saham Pernah Kita Transasikan Nah Nanti Kalau Untuk Begeser Kita Bisa Klik Disini Maju Atau Mundurnya Jadi Kita Bisa Cek Satu Per Satu Untuk Saham Yang Kita Pernah Transasikan Nah Disini Order History Sama Dengan Order Search Atau Order Info Jadi Kita Bisa Mencari Saham Yang Kita Pernah Transasikan Nah Kita Begeser Disini Ada Stock Info Jadi Ada Full Code Disini Jadi Menampilkan Semua Saham Yang Ingin Kita Analisis Jadi Kalau Misalnya Saya Mau Cek Running Trade Jadi Ini Saham BPCA Yang Running Trade Disini Ada Chart BPCA Cenderung Turun Dari Bulan September Ke November Lalu Ada Buy Price Atau Buy Order Lalu Kalau Misalnya Mau Ganti Saham Saham BBR Ini Bisa Search Disini Nah Kita Bisa Langsung Klik Disini Nanti Akan Langsung Berubah Jadi Saham BBR Untuk Melihat Company Profile Kita Juga Sudah Sediakan Laporan Keuangan Mungkin Analisis Fundamental Melihat Dari Profit Perusahaan Atau Misalnya Laba Bersihnya Juga Bisa Cek Disini Lalu Disini Ada Top Stock Ini Untuk Melihat Kenaikan Atau Penurunan Secara Signifikan Di Hari Ini Jadi Kita Juga Bisa Melihat Dari Aktivitas Load Frekuensi Maupun Value Jadi Kita Bisa Melihat Top 10 Dari Aktivitas Terbesar Atau Penurunannya Cukup Besar Di Hari Ini Nah Tadi Kita Sudah Menyinggung Untuk Melakukan Penarikan Dana Dari Rdn Kerekening Tabungan Caranya Seperti Apa Nah Disini Ada Menu Withdraw Jadi Sebagai Contoh Uang Kita Tersedia Sekitar 99 ribu Nah Kalau Kita Mau Cari 50 Ribunya Seperti Ini Oke Kita Submit Nanti Ada Konfirmasinya Nanti Kalau Misalnya Untuk Melihat Status Kita Ada Di Withdraw History Lalu Bergeser Disini Ada News Kita Update Berita Yang Menarik Tentunya Bapak Ibu Bisa Cari Di Ad Platform Platform Ini Jadi Tidak Perlu Search By Google Di Ad 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 Sudah Tersedia Untuk Informasi Beritanya Kita Bagi Disini Ada Chart Jadi Kalau Untuk Melihat Pergerakan Saham Secara Keseluruhan Dan Kita Bisa Tarik-karis Juga Bisa Dilakukan Di Ad Ad Disini Dan Untuk Menggunakan Indikator Kita Sudah Siapkan Disini Berapa Indikator Yang Bisa Digunakan Untuk Analisis Nah Untuk Merubah Tema Kita Sudah Bisa Tema Gelap Seperti Ini Jadi Bapak Ibu Bisa Merubah Sesuai Dengan Keinginan Dan Kenyamanan Jadi Kalau Misalnya Yang Senang Temanya Terang Atau Gelap Bisa Disesuaikan Dan Ini Bisa Dilakukan Di Aplikasi Mobile Oke Mungkin Itu Saja Mungkin Ada Pertanyaan Dari Sesinya Mas Andrian Ataupun Dari Sesi Eye Oke Jika Tidak Ada Pertanyaan Mungkin Kita Langsung Akhiri Kelas Pasti Hari Terima Kasih Bapak Ibu Sampai Jumpa Di Kelas Pasti Selanjutnya Dan Tetap Semangat Untuk Kita Briefestasi Di Pasar Modal Oke Selamat Sian Dan Sampai Jumpa Di Kelas Pasti Selanjutnya Selanjutnya